Tinggi di tanah air tampaknya mulai berangsur meredah. Sesuai dengan ekspektasi, Bank Indonesia akhirnya menurunkan suku bunga acuan dan melanjutkan pelonggaran kebijakan monetarnya. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia kemarin telah memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan BIREP sebesar 25 basis point dari 7,25% menjadi 7,0%. Selain itu deposit facility dengan lending facility diturunkan masing-masing menjadi 5% dan 7,5%. Selain penurunan BIREP, Gubernur Bank Indonesia Agus Marto Wardoyo mengatakan Bank Sentral juga melonggarkan aturan giro wajib minimum atau GWM primer sebesar 1% dari 7,50% ke level 6,50%. Pelonggaran aturan GWM ini akan mulai berlaku sejak 16 Maret mendatang. Bank Indonesia memperkirakan aturan ini akan memberi tambahan likuiditas hingga 34 triliun rupiah. Bank Indonesia pada tanggal 17-18 Februari 2016 memutuskan untuk menurunkan Bank Indonesia REG sebesar 25 basis point menjadi 7%, dengan suku bunga deposit facility menjadi sebesar 5% dan lending facility menjadi sebesar 7,5%. Bank Indonesia juga memutuskan untuk menurunkan giro wajib minimum primer dalam rupiah sebesar 1% dari 7,5% ke level 6,5%. Terima kasih. Terima kasih.